Making disciples transforming us Siap dipenuhi lebih lagi hari ini, amin! Haleluya! Sentukanlah roh kami ya Tuhan Berganteng tangan kami semuanya Dengan hadiratmu kami menyembahmu Curahkanlah rohmu atas kami Rotor curah dari surga Bumi bersuka cinta Rotor curah dari surga Bangsa-bangsa berserah Rotor curah dari surga Gereja Tuhan dimengingkan Rotor curah dari surga Gereja Tuhan dimenangkan Semua bangsa-bangsa Yang mengaku bahwa Yesus Tuhan Haleluya! Satukanlah Satukanlah roh kami ya Tuhan Berganteng tangan kami semuanya Dalam hadiratmu kami menyembahmu Curahkanlah rohmu atas kami Rotor curah Rotor curah dari surga Bumi bersuka cinta Rotor curah dari surga Bangsa-bangsa berserah Rotor curah dari surga Gereja Tuhan dimenangkan Gereja Tuhan dimenangkan Gereja Tuhan dimenangkan Semua bangsa-bangsa Yang mengaku bahwa Yesus Rotor curah Rotor curah dari surga Bumi bersuka cinta Rotor curah dari surga Amen Rotor curah dari surga Bumi berserah Bumi berserah Bumi berserah �ah Tuhan ter curah Atas gereja ini Mereja Tuhan dimenangkan Amin Rotor curah dari surga Gereja Tuhan dimenangkan Semua bangsa-bangsa Yang mengaku bahwa Yesus Rotor curah dari surga Rota curah dari surga Yes Tuhan Rota curah dari surga Bangsa-bangsa berserah Rota curah dari surga Gereja Tuhan dimenangkan Rota curah dari surga Gereja Tuhan dimenangkan Sebuah bangsa-bangsa Kau mengaku Bahwa Yesus Tuhan Semua bangsa-bangsa Semua bangsa-bangsa Kau mengaku Bahwa Yesus Tuhan Amen Hallelujah Ada gerakan rola di tempat ini Hallelujah Come on Ada gerakan rola di sini Ada gerakan rola di sini Sama-sama tunjuk Di timur Di barang utara Dan salat Ada gerakan rola di sini 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 Di timur Di timur Di barang utara Dan salat Ada gerakan rola di sini Hosana 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 Berpujilah 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 Tuhan Berpujilah Tuhan Berpujilah Tuhan Yang datang Dalam nama Yesus Berpujilah Tuhan Selamat menikmati rola di tempat ini Berpujilah Tuhan Sangat rola di tempat ini Ada gerakan rola di tempat ini Ada gerakan rola di tempat ini Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Yang datang dalam nama Yaitu Nyatakan lebih tinggi lagi Ada gerakan roh Allah Di sini Ada gerakan roh Allah Di sini Di timur, di barat Utara dan serangan Ada gerakan roh Allah Di husara Husara Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Yang datang dalam nama Yaitu Terpujilah Tuhan Segera Tuhan Kiri Ti ander Kerakan roh Allah Di sini Ada gerakan roh Allah Di sini Tak ada gerakan luara di sini. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Allah yang tersatah ke tempat ini. Haleluya. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir panuhiku, mengalir pulihanku. Kuasamu bahkan hidupku. Satu yang ku rindu bersakutu dan malu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hati-hati. Jawa seluruh hidupku. Merahanku mengalir pulihanku. Datang roh kudus. Datang roh kudus kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu. Kau tinggal di dalammu. Nikmati hadiranku. Jawa seluruh hidupku. 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 Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiranku. Nikmati hadiranku. Jawa seluruh hidupku. Jawa seluruh hidupku. Mengubah hidupku. Penuhi hati kami. Penuhi Tuhan. Lebih-lagi dengan kasihku Dengan ramu yang kudu Kami rindu lawatanmu terjadi di hidup kami Oh Tuhan, kami haus dan lambat Kami haus dan lambat Agar Engkau Tuhan penuhi sekarang Penuhi kami Tuhan Sekarang ya Allah Sekarang ya Allah Bakai kami Tuhan Bakai kami Tuhan Sesuai rencanamu Sesuai rencanamu Tentu kami Dalam kehendakmu saja Berikan kami Memiliki hati seperti hatimu Tuhan Yang penuh kasih Oh Tuhan Terima kasih 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 Shalom Bapak Shalom Bapak Ibu semua Suka cita bisa melihat Anda berada dalam konser doa Tidak sabar saya menanti momen-momen seperti ini kita berkumpul bersama-sama berdoa Minta sebuah kegerakan Allah Minta sebuah kegerakan Allah yang baru Minta sebuah pembaharuan daripada roh kudus Minta sebuah kebangkitan atau kebangunan rohani Sebelumnya mari kita satu dalam doa Dimanapun Anda berada mari kita tundukkan kepala Tuhan Yesus Engkau ada di tengah kami Tuhan berbicara atas kami Pakai kami menjadi instrumen dari sebuah revival Hari ini kami datang membawa sebuah rahim rohani Pakai kami untuk menjadi alat-alat untuk kami bisa berdoa syafaat Bagi sebuah kebangkitan atau kebangunan rohani Menterikan firmanmu hari ini Sampaikan dengan otoritas dan kuasa Kami siap mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Amen Saudara mari kalau Anda bawa Alkitab Saudara mari kita buka sama-sama di pengkotbah pasal yang ke-11 Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 Pengkotbah 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 Dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil Atau kedua-duanya sama baik Saudara saya percaya Tuhan itu deal dengan orang itu pribadi lepas pribadi Saya percaya dalam sebuah komunitas atau sebuah gereja Tuhan itu juga bisa berperkara dengan sebuah gereja pribadi lepas pribadi di dalam gereja tersebut secara korporat Lebih dari itu juga Tuhan itu bisa dealing dengan nation atau dengan bangsa-bangsa Tuhan itu dealing dengan bangsa kita Tuhan itu bisa dealing dengan kita secara personal Ataupun Tuhan bisa dealing dengan kita secara komunitas Yaitu gereja mawar syaron Yang pasti pengkotbah sebelas mengatakan Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai Sebagaimana kita tidak mengetahui jalan angin atau tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung Demikian juga kita tidak mengerti Kita tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu Saudara Alkitab itu memberikan nasihat Jangan memperhatikan angin apabila engkau ingin menabur Karena apa? Karena kita itu tidak memahami bagaimana Tuhan itu bekerja Kita ini tidak memahami bagaimana bayi itu di dalam rahim itu bisa dibentuk Kita tidak mengetahui jalan angin dari mana mau kemana Begitu pula dengan kegerakan roh kudus Atau dengan sebuah kebangunan rohani Saudara kebangunan rohani adalah produk dari roh kudus Tapi ini nasihat Alkitab Jangan memperhatikan angin atau jangan senantiasa melihat awan Nah saya satu kali mendengar sebuah kisah seorang hamba Tuhan Hamba Tuhan ini dulunya adalah seorang pemakai narkoba Dia punya background adalah orang tua yang bercerai Sejak kecil saudara dia ini sering mendapatkan yang namanya abuse Atau baik secara verbal maupun secara kekerasan fisik dari orang tuanya Lalu singkat cerita orang ini bertobat Lalu dia menjadi hamba Tuhan Lalu dia melihat ayahnya itu adalah sosok yang begitu keras Menjauhi gereja Dan benar-benar gak peduli dengan yang namanya Tuhan Lalu satu kali ayahnya itu Karena ayahnya juga seorang perokok yang berat dan sebagainya Satu kali ayahnya itu menderita tumor di dalam perutnya Ya kesehatannya makin memburuk, kesehatannya makin mengkhawatirkan Saudara, sementara anak ini sudah ada di tempat atau di ladang misi Anak ini, anaknya ini berdoa untuk ayahnya dari jauh Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa Yang luar biasa ini yang terjadi Tiba-tiba ayahnya itu, ayah yang keras ini yang tidak peduli dengan Tuhan Yang menjauhi gereja dan lain sebagainya Tiba-tiba ada sebuah momen Ayahnya ini mengalami kesembuhan total dari tumor di perutnya Lalu kesehatannya menjadi membaik Dia tidak lagi merokok Dan yang luar biasa Ternyata diam-diam saudara Ayahnya ini mulai membaca Alkitab Dan bukan hanya membaca Alkitab Ayahnya ini menjadi sosok yang religius Walaupun dia itu menjelang akhir Menjelang akhir hayatnya Dia dikenal sebagai sosok yang menyendiri Suka menyendiri atau pendiam Tapi diam-diam Ayahnya ini suka baca Alkitab Jadi menjelang akhir hayatnya Saudara Dia ini menjadi sosok yang sangat rohani Atau religius Lalu satu kali Ya anak ini bertanya-tanya Kok bisa papaku ini bisa mengalami perubahan demikian rupa Lalu Tuhan itu menjawab begini Ya anakku engkau tidak tahu Apa yang dialami seseorang dengan Tuhannya Saudara Nah itulah sebabnya Alkitab itu berkata Jangan memperhatikan angin kalau mau menabur Jangan senantiasa memperhatikan awan Sebab kita ini gak bisa memahami Dan kita gak bisa mengetahui Bagaimana Tuhan itu bekerja Bagaimana Tuhan itu bergerak Saudara Seringkali kita ini sudah membatasi Tuhan Dengan apa Saudara Oh ya mana mungkin Apa namanya orang ini bisa bertobat Mana mungkin CGku itu bisa mengalami Atau komunitasku atau gerejaku itu bisa mengalami sebuah revival Oh mana mungkin dalam situasi setelah pandemi begini Orang itu banyak yang kecewa sama Tuhan Mana mungkin orang-orang itu bisa Bisa apa namanya Peduli dengan yang namanya Tuhan Mana mungkin mereka itu bakal kembali sama Tuhan Kalau memang ada Tuhan Gak mungkin hal-hal buruk ini bisa terjadi sama mereka Jadi mana mungkin hari-hari ini Atau di akhir zaman ini Orang itu tambah mencari Tuhan Saudara kita gak boleh membatasi Tuhan dengan kata-kata begitu Karena apa? Karena kita gak pernah mengetahui Jalan angin Kita gak pernah mengetahui bagaimana roh kudus bekerja Kita gak pernah mengetahui Bagaimana roh kudus itu Diling dengan sebuah bangsa Diling dengan sebuah gereja Atau diling dengan seorang pribadi Kita gak akan pernah tahu Saudara Sama seperti seorang hamba Tuhan ini Dia gak pernah tahu Bagaimana Tuhan itu bisa bekerja Dan apa yang dialami oleh papanya Bagaimana orang yang menjadi orang yang begitu keras Kok bisa ngalami perubahan hidup Tiba-tiba ngalami kesembuhan Lalu yang dulunya itu keras Pemberontak Hatinya begitu keras terhadap Tuhan Tapi tiba-tiba menjadi seorang sosok yang religius Atau sosok yang rohani We never know Tapi satu hal yang kita tahu Jangan berhenti menabur Ketika menabur Jangan memperhatikan awan Atau jangan memperhatikan angin Tabur aja Satu hal yang pasti Ternyata Hamba Tuhan ini Mendoakan papanya dari jauh Dia berdoa Dari jauh Satu contoh lagi Saudara Ada sebuah tempat Itu di Namanya Al Molonga Tempatnya ini ada di Bagian barat Dari Guatemala Ini adalah sebuah Ini adalah salah satu negara Di Amerika Latin Saudara Nah Al Molonga ini Menempati peringkat 10 besar Negara yang paling berbahaya di dunia Al Molonga ini adalah Kota yang identik Dengan penyembahan berhala Ada satu berhalanya Itu namanya ini saudara Namanya Dewa Maksimon Dewa ini Konotasinya itu sangat dekat Dengan yang namanya Kemalasan Kebiasaan merokok Minuman keras Perjinahan Serta imoralitas Nah Saudara Kota ini Karena menyembah berhala ini Jadi orang-orangnya Itu Semuanya Itu menjadi pemabuk Ya Menjadi Apa namanya Imoral Mereka itu menjadi penjahat Jadi kota ini adalah Kota yang sangat rusak Dimana penduduknya Itu rata-rata Malas Tidak bekerja Ya Dan mereka itu melakukan Banyak perjinahan Ya Mereka itu terikat dengan Kemabukan Karena mereka menyembah berhala Saudara Dan Sebelum Kota ini itu Mengalami yang namanya Kuasa Tuhan Atau transformasi Gereja Tuhan disitu itu Mengalami peperan rohani Itu terus menerus Tapi yang luar biasa Mereka itu Tidak memperhatikan angin Atau tidak memperhatikan awan Mereka itu berjuang terus Dalam doa syafaat We never know Kota yang begitu gelap Kota Al Molonga Anda bisa cek nanti Saudara Dipulang dari Konser doa ini Anda bisa cek Saudara mungkin lewat Google Earth Al Molonga itu tempatnya Dimana Saudara Anda akan Tahu letaknya Nah Gereja Tuhan disitu itu Dari tahun 1974 Sampai 1975 Mereka banyak berdoa syafaat Mereka menabur di dalam doa Dan yang luar biasa Kuasa Tuhan tercura Hampir dari 18 ribu penduduk Itu menjadi lahir baru Lalu apa yang terjadi Kota ini tiba-tiba wajahnya berubah Tiba-tiba penjara itu Menjadi Kosong Lalu Bukan hanya orang-orangnya itu Mengalami Tuhan Bukan hanya orang-orangnya itu Mengalami pertobatan Atau kelahiran baru Ternyata kota ini Yang dulunya itu Tandus Kering Sulit menanam sesuatu Untuk bisa tumbuh disitu Tiba-tiba Saudara Seluruh daerah Al Molonga itu Bisa subur Bahkan hasil-hasil buminya Itu dikatakan Saudara Seledri Bawang Kubis Lobak Tentang Wortel Itu Bisa besar-besar Ya Dan Tanah itu bisa lebih subur Daripada Daerah-daerah yang lain Dan bukan hanya itu Saudara Wortelnya itu Saudara Sebesar tangannya Orang bule Lengannya orang bule Jadi Hasil buminya itu Bisa gede-gede Bisa raksasa Kenapa itu terjadi Saudara Karena gereja disitu Berdoa Sehingga Kota ini Mengalami sebuah Transformasi Saudara Itulah sebabnya Alkitab menasihatkan Jangan memperhatikan angin Jangan memperhatikan Awan Satu kali Maria Itu ketika dia ketemu Dengan malaikat Lalu malaikat berkata Engkau akan mengandung Dan engkau akan Menamai bayi itu adalah Yesus Lalu Maria itu Bertanya kepada malaikat itu Ini pertanyaannya Ayat yang ke-34 Dikatakan begini Saudara Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku Belum bersuami Jawab malaikat itu Kepadanya Roh kudus Akan turun Ke atasmu Dan kuasa Allah Yang maha tinggi Akan menaungi Engkau Sebab itu Anak yang kau lahirkan Itu akan disebut Kudus Anak Allah Jadi Maria itu Bertanya Bagaimana Yesus itu Dilahirkan Sementara Aku ini masih Perawan Aku ini masih Belum bersuami Jawab malaikat Roh kudus Akan turun Ke atasmu Maria bertanya Gimana cara kerjanya Aku bisa hamil Aku ini masih Virgin Atau masih perawan Aku belum bersuami Gimana metodenya Gimana prosesnya Malaikat tidak panjang lebar Tidak memberikan proses Detilnya bagaimana Ya Tapi malaikat cuma menjawab Roh kudus Akan turun ke atasmu Jadi jawabannya adalah Datangnya roh kudus Atau pencuran roh kudus Saudara Mungkin Anda bertanya Hari ini Gimana ya CGku ini bisa Ngalami revival Gimana ya Orang-orang yang aku kasihi Itu bisa ngalami Ngalami pertobatan Gimana caranya Semua anggota CGku Itu ngalami personal revival Gimana ya Aku bisa melihat Anak-anakku itu Berkobar-kobar Bagi Tuhan Menyalah-nyalah Bagi Tuhan Sementara kondisinya Sepertinya kok Tidak mungkin Gimana ya Orang tuaku bisa bertobat Gimana ya Kotaku atau gerejaku Ini bisa ngalami Kebangunan rohani Saudara mungkin Kita gak tau Gimana caranya Bagaimana detilnya Prosesnya Bagaimana kita gak tau Tapi yang Tuhan mau Adalah percaya saja Bahwa ketika Roh Allah itu tercura Something will happen Makanya malaikat Gak mau memberikan penjelasan Yang bertele-tele Ya Bagaimana prosesnya Maria itu bisa hamil Tanpa dia itu bersuami Maria Malaikat itu cuman jawab Roh kudus Akan turun ke atasmu Dan roh kudus Akan menaungimu Menaungimu Katakan amin Nah inilah yang kita lakukan Saudara Hari ini kita berkumpul Bersama-sama Kita mau berdoa Kita mau menabur Di dalam doa Supaya apa Terjadi pencurahan Roh kudus Di tengah komunitas kita Sehingga kita Secara pribadi Ngalami pembaharuan Gereja kita Ngalami kebangkitan Saudara Dan penginjilan Maupun pemuri Dan misi Yesus Itu juga Di empower Atau diurapi Dengan kuasa Allah Katakan amin Kuncinya satu Kita mau merindukan Roh kudus Bergerak Di tengah-tengah kita Ada amin Saudara Lalu nasihat yang kedua Saudara Dikatakan Jangan Dikatakan Taburkanlah benimu Pagi-pagi hari Jangan memberi istirahat Kepada tanganmu Karena engkau gak tau Apakah yang ini Atau yang itu Yang berhasil Atau kedua-duanya Sama baik Intinya Tuhan memberikan Nasihat Taburkanlah Tabur terus Jangan memberikan istirahat Kepada tanganmu Tugas kita adalah Hari ini Sudah di dalam konser doa ini Kita menyediakan Rahim rohani Untuk kita bisa Mengandung Sebuah kebangunan rohani Melalui doa Melalui doa korporat ini Kita ini menjadi Sebuah kandungan rohani Yang siap melahirkan Sebuah kebangunan Ada amin Itu yang dinamakan Jangan beri tanganmu Istirahat Terus menabur Terus nabur Terus nabur Saudara Yeremia Pasal yang kedua Ayat 10 sampai 13 Yeremia satu kali Memberikan sebuah peringatan Dikatakan Menyebrang sajalah Ketana pesisir Orang kitim Dan lihatlah Suruhlah orang kekedar Dan perhatikanlah Dengan sungguh-sungguh Lihatlah Apakah ada terjadi Yang seperti ini Pernahkah suatu bangsa Menukarkan Allahnya Meskipun itu Sebenarnya bukan Allah Tetapi umatku Menukarkan Kemuliaannya Dengan apa yang Tidak berguna Tertegunlah Atas hal itu Hai langit Menggigil dan gemetarlah Dengan sangat demikian Firman Tuhan Sebab dua kali Umatku berbuat jahat Mereka meninggalkan aku Sumber air yang hidup Untuk menggali kolam Bagi mereka sendiri Yakni kolam yang bocor Yang tidak dapat Menahan air Dalam konteks Gereja kita Saudara Gereja kita Harus dipenuhi Dengan kuasa Gereja kita ini Harus Harus sarat Dengan gerakan Allah atau Pekerjaan roh kudus Saudara Kalau kita gak hati-hati Gereja modern itu Seringkali Menggantikan kuasa Roh kudus Dengan apa Dengan teknologi Dengan sistem Saudara Teknologi dan sistem Apakah salah No 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 Itu alat Sampai hari ini Kita menggunakan teknologi Kita menggunakan sistem Kita memperbarui Cara kita ini Memanage people Atau memanage orang Karena melalui itu Gereja kita ini bisa Terbantu Makanya kita butuh hikmat Tapi teknologi Sistem Management Itu tidak mendatangkan kehidupan Itulah sebabnya Sekalipun kita menggunakan teknologi Sekalipun kita Memanage people Dengan baik Itu bukanlah sumber Akhir Kehidupan Itu bukanlah sumber Kita gak boleh Menggantikan kuasa Roh kudus Dengan teknologi Gereja bisa punya Money power Gereja bisa begitu Diberkati Sehingga punya kekuatan Kekuatan apa ya Finansial yang begitu kuat Gereja itu bisa Diberkati dengan Sebuah manajemen Yang baik Gereja bisa diberkati Dengan sebuah Kepemimpinan Atau human power Kepemimpinan yang luar biasa Tapi itu semua Tidak boleh menggantikan Kuasa roh kudus Jangan sampai Saudara Gereja Ada sebuah gereja Dimana Begitu diberkati Dengan finansial Begitu diberkati Dengan teknologi Begitu diberkati Dengan 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 manajemen Eh tapi Lek The power of the Holy Spirit Lek The power of God Kekurangan kuasa Allah No 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 Itu semua bagus Tapi itu tidak boleh menggantikan Kuasa Allah Atau kuasa roh kudus Itu sebabnya gereja Harus berdoa Saudara Itu sebabnya komunitas-komunitas CG Harus banyak berdoa Pemimpin-pemimpin harus banyak Kumpul untuk berdoa Itu sebabnya kita ada Dalam konser doa ini Semua pemimpin Dari gembalanya Dari TL-TL-nya Semua pengembalan Dari coach Dari CGL Dari CG member Semuanya Kita semua Dari kadep-kadepnya Semuanya kita berkumpul Kita ngomong bahwa Tuhan Kita butuh engkau Kita butuh engkau roh kudus Supaya apa Saudara Gereja kita Tetap mengalami Pembaharuan Dan gerakan Dari Allah roh kudus Katakan amin Itu sebabnya kita juga berdoa Berdoa puasa Jadi saya dorong anda Seluruh CG Banyak berdoa Doa bersama Doa keliling Doa korporat Doa apa Pokoknya banyak-banyak berdoa Saya utus anda semua Setelah konser doa ini Jangan berhenti Ya banyak berdoa CGL dengan CG membernya Ya CGL dengan coachnya Ya coach dengan TL-nya Full timer dengan TL-TL Gembala dengan TL-nya Atau secara korporat Saudara Anda bisa Bisa kreatif Untuk menyediakan waktu Tapi satu hal yang Yang anda harus lakukan Banyak berdoa Banyak berdoa Banyak berdoa Amen Saudara Dengan ini Saudara Gereja kita Menjadi partner revival Dengan Allah roh kudus Ya Taukah saudara Tanpa Tuhan Kita gak mungkin Bisa mendatangkan Mendatangkan sebuah kebangkitan Atau kebangunan rohani Tapi tanpa kita Tuhan itu gak mau kerjakan itu Dengan kata lain Untuk sebuah revival bisa terjadi Tuhan itu bekerja sama dengan kita Jadi revival itu Kalau saya definisikan Itu Di tangan Tuhan Dan di tangan kita Nah masalahnya ini yang sering terjadi Saudara Tuhan itu sudah kebelet Ingin mencurahkan rohnya Ingin mengadakan sebuah pembaruan Ingin memenuhi umatnya ulang Dengan roh kudus Ingin mengirimkan sebuah kebangkitan Atau kebangunan rohani Tapi masalahnya Umat Tuhannya itu mau gak Ada gak pemimpin-pemimpin Yang merindukan itu terjadi Seringkali Tuhan mau Tapi umat Tuhan gak mau Itulah sebabnya Tuhan itu butuh Yang namanya kesepakatan Ternyata revival itu terjadi Di tangan Tuhan Dan di tangan kita Tanpa Tuhan kita gak mampu Kita gak bisa Tapi tanpa kita Tuhan gak mau bergerak Tuhan membutuhkan respon kita Apakah kita mau menjadi partner revival Saudara Nah inilah yang sering terjadi Saudara Kita berpikir bahwa Oh kalau memang Tuhan mau kirimkan revival Ya kirim aja Kenapa kok perlu kita ini berdoa Kenapa Tuhan itu perlu partner Karena apa kerajaan Tuhan itu Sifatnya semi otomatis Hanya gara-gara Tuhan itu berkata bahwa Tuhan akan bergerak Mengurapi umat Tuhan Dalam sebuah ibadah Tidak otomatis Semua orang itu diurapi Kenapa Karena butuh iman Untuk menerima pengurapan Allah Dalam sebuah KKR kesembuhan Tuhan mungkin Sudah memberikan sebuah janji Bahwa Tuhan akan menyembuhkan Semua orang-orang yang sakit Ternyata walaupun Tuhan sudah berkata Tuhan akan sembuhkan Semua orang-orang yang sakit Tapi ternyata Tidak otomatis Semua orang disembuhkan Karena apa Butuh iman Untuk meraih kesembuhan Butuh iman Untuk menangkap kuasa Allah Katakan amin Begitu pula dengan revival Ya Tuhan itu sudah berkehendak Mengirimkan hujan Mengirimkan sebuah kebangkitan rohani Di dalam sebuah CG komunitas Atau sebuah gereja Atau bahkan lebih besar itu Sebuah kota mungkin Tapi Tuhan Kalau melihat Tidak ada orang yang mau Tidak otomatis Revival itu terjadi Tuhan butuh Partner Ketika Tuhan rindu Mengirimkan revival Apakah ada gereja Atau umat Tuhan Yang juga memiliki Kerinduan yang sama Untuk melihat revival terjadi Nah hari ini Kita ada dalam konser doa ini Adalah Kita ingin menyambut Kerinduan Tuhan Kalau Tuhan mau Kita juga mau Pertanyaannya Seberapa rindu Seberapa putus asanya Anda menginginkan Sebuah kebangunan rohani How badly you won The revival Seberapa buruk Anda inginkan Sebuah kebangunan rohani Saudara Dan itu ditentukan Dari sebagaimana kita ini Sungguh-sungguh berdoa Pada hari ini Pada konser doa hari ini Ada amen Nah ada dua contoh Yang saya mau Mau berikan kepada Anda Bagaimana Tuhan itu Berpartner terhadap revival Saudara dalam perjanjian lama Ada seorang bernama Abraham Satu kali Tuhan itu Tiba-tiba Curhat Mencurahkan isi hatinya Sama Abraham Tentang sebuah kota Yang kejahatannya Sudah begitu Begitu memuncak Sampai di telinga Tuhan Sebuah tempat Namanya Sodom dan Gomorrah Saudara Tuhan itu Cerita bahwa Aku hendak Memusnahkan Sodom dan Gomorrah Karena apa Dalam perjanjian lama Segala perbuatan dosa Atau ketidak kudusan Akan ketemu dengan Keadilan Allah Akan ada penghakiman Tapi Tuhan itu Curhat dulu Sama Abraham Untuk apa Coba Tuhan itu Pakai curhat segala Kalau memang Tuhan itu Sudah melihat bahwa Ini dosanya sudah Sudah harus Penghakiman sudah Harus dilepaskan Kenapa gak langsung Lakukan aja Kenapa kok pakai curhat aja Ternyata Tuhan itu Memberikan apa Saudara Tuhan itu memberikan Kesempatan buat Sahabatnya Atau partnernya Tuhan itu Tuhan itu memberikan ruang Untuk bekerja sama Disinilah Abraham itu Menyambut Isi hati Tuhan Tuhan itu gak mau Sebetulnya Satupun orang binasa Tapi ternyata Abraham menangkap perannya Bahwa Tuhan itu Cari partner Akhirnya Abraham Ngomong gini Kalau bisa Tuhan Ya Jangan dimusnahkan Nanti kalau misalnya Ada orang benar Gimana Nanti orang benar Malah ikut binasa Bersama-sama dengan Orang-orang fasik Tuhan please Spare Tuhan Berkasih karunia Kalau misalnya Ditemukan ada Lima puluh orang Benar Di Sodom dan Gomorrah Please spare Sodom dan Gomorrah Tuhan berkata Oke Langsung disambut Sama Tuhan Oke kalau ditemukan Lima puluh orang Aku tidak Aku tidak akan Hancurkan Gitu ya Eh ternyata Abraham menawar lagi Gimana kalau Empat puluh Tuhan Oke Kalau ada empat puluh Aku akan spare Aku akan berkasih karunia Aku akan Tidak melanjutkan Proses untuk Pembinasaan ini Abraham menawar lagi Gimana kalau Tiga puluh Oke Tiga puluh Gimana kalau Dua puluh Oke Di titik ini Abraham masih apa Sudara Masih bersyafaat Atau masih berdiri Untuk Sodom dan Gomorrah Makanya Sudara Kasta tertinggi Dari doa Itu adalah Doa Yang Gini Doa yang sehati Dengan Tuhan Atau Doa yang sesuai Dengan isi hati Tuhan Yaitu mendoakan jiwa-jiwa Bukan diri sendiri Kasta tertinggi adalah Doa bagi jiwa-jiwa Atau Doa bagi yang terhilang Di titik ini Abraham masih minta Tuhan Kalau ditemukan ada Sepuluh orang benar Tuhan Kiranya kau tidak Kau tidak hancurkan Sodom dan Gomorrah Dan Tuhan Oke Kalau ditemukan Sepuluh Aku tidak akan lakukan Tapi di titik ini Adalah batasnya Di titik ini Abraham sudah gak punya lagi Ruang untuk menawar lagi Tapi sayangnya Tidak ditemukan Barang Sepuluh orang Sudara Makanya Sodom dan Gomorrah Tetap dilaksanakan Tapi dari sini Anda bisa tahu Ternyata Tuhan itu Memberikan ruang Bagi Abraham Berpartner Untuk terjadinya Sebuah pemulihan Ada amin Yang kedua adalah Elia Sodara Tuhan itu sudah berkendak Untuk apa Tidak mengirimkan hujan Selama tiga setengah tahun Tuhan bicara sama Elia Sampaikan kepada Ahab Ketika Elia Sampaikan kepada Ahab Tiga setengah tahun Benar-benar Tidak ada hujan Sodara Lalu giliran Ketika di ujungnya Setelah tiga setengah tahun Itu Muncul Tuhan ngomong Aku akan kirimkan hujan Gara-gara ini Sodara Elia itu dicari-cari Karena gara-gara Elia Berdoa Hujan gak turun Selama tiga setengah tahun Dan ketika waktunya Tuhan mau kirimkan hujan Tuhan sudah ngomong Ini yang dilakukan oleh Elia Elia naik ke puncak Gunung Karmel Berdoa itu Sampai sujud Tujuh kali Pertama kali Dia doa sujud Tolong lihat Ada sesuatu gak Gak ada terjadi apa-apa Dia doa lagi Ya Lihat lagi Bujangnya lihat Gak ada apa-apa Dia berdoa untuk ketiga kali Berdoa keempat kali Kelima kali Sampai ketujuh kali Ketika disuruh Bujang yang lihat Ada awan berbentuk Sekepal tangan Baru setelah itu Elia berhenti berdoa Ngapain kalau memang Tuhan sudah berbicara Akan kirimkan hujan Ngapain kok pakai Elia itu berdoa Dengan sungguh-sungguh Bahkan sampai tujuh kali Di puncak gunung Karmel Ngapain pakai naik Ke puncak gunung segala Karena Tuhan itu Kalau ingin kirimkan revival Atau sesuatu Tuhan itu selalu cari Partner Katakan amin Makanya di Yakobus 5 Ayat 17-18 Dikatakan Elia adalah manusia biasa Sama seperti kita Katakan manusia biasa Dan ia telah Sungguh-sungguh Berdoa Supaya hujan Jangan turun Jadi untuk tidak Menurunkan hujan Tuhan sudah ngomong Tapi Elia harus Sungguh-sungguh berdoa Supaya hujan Jangan turun Dan hujan pun Tidak turun di bumi Selama 3 tahun 6 bulan Ayat 18 Lalu ia berdoa pula Berdoa dengan apa? Dengan sungguh-sungguh Dan langit pun Menurunkan hujan Dan bumi pun Mengeluarkan buahnya Jadi untuk tidak Menurunkan hujan Dan menurunkan hujan Elia itu harus Berdoa dengan Bersungguh-sungguh Ini yang namanya Partner Hari ini anda berkumpul Saudara Saya mau anda menjadi Partner Tuhan Dalam revival Ada 3 pokok doa kita Yang pertama Catat baik-baik Kita berdoa Supaya seluruh jemaat Masing-masing Person demi person Pribadi lepas pribadi Mengalami yang namanya Personal revival Jangan lupa Doakan kami Hamba-hamba Tuhan Kami para full timer Kami para pengkotbah Supaya kami juga Ngalami pembaruan Dari roh kudus Katakan amin Doalah hari ini Supaya apa? Semua jemaat Ngalami personal revival Yang kedua Supaya gereja kita Betul-betul Ngalami pembaharuan Gereja kita Secara korporat Ngalami revival Sudara Dimana apa? Sudara gereja kita ini Menunjukkan atmosfer iman Ya Jadi gereja kita Bukan menjadi gereja Yang menghalangi Kuasa Allah bekerja Tapi gereja yang penuh Dengan iman Karena kuasa Allah Baru bekerja Kalau gereja ini Penuh dengan iman Pernah ingat Yesus itu Ditolak di Nasaret Di Nasaret Gak ada mujizat Ya Cuman sedikit Kesembuhan yang terjadi Karena orang-orang Gak percaya Malah Yesus itu Dianggap loh Ini kan anaknya Si Yusuf Mereka gak percaya Makanya mujizat Gak banyak terjadi Yang kedua adalah Atmosfer pujian Dan penyembahan Atau atmosfer Hadirat Allah Harus nyata Di gereja kita Kita berdoa Supaya gereja kita Ketika umat Tuhan Berkumpul Jemaat berkumpul Berdoa menyembah Mereka gak cuman nonton Atau cuman Pengen di Dientertain Tapi mereka ikut Mempersembahkan Korban pujian Karena Tuhan itu Bertatah di tengah Pujian umatnya Supaya hadirat Tuhan Supaya gereja kita Ketika kita beribadah Tidak kering Dan tidak dingin Selalu ada manifestasi Hadirat Tuhan Dengan kaya Doakan ini Sudah Church Revival Itu artinya juga Kita ini rindu Melihat ada Atmosfer haus Dan lapar Di tengah jemaat 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 itu Lapar akan Tuhan Lapar akan firman Lapar akan hadirat Tuhan Haus sama Tuhan Katakan amin Lalu Ada atmosfer doa Melalui konser doa ini Rodo akan dilepaskan Gak berhenti Sampai konser doa ini Ya umat Tuhan Gereja Tuhan Jemaat CG member Kita jadi jemaat Yang suka berdoa Kalau ini terjadi Iklim kita akan Mengalami iklim Kebangunan rohani Dan yang terakhir Atmosfer kesatuan Kita berdoa Supaya ada kesatuan hati Di tempat dimana Ada kesatuan Disitu berkat dan kehidupan Dilepaskan Kata Masmur 133 Ada amin Pokok doa yang ketiga adalah Evangelism and discipleship revival Ketika personal Ketika jemaat ngalami personal revival Ketika gereja Tuhan ngalami Ngalami pembaharuan Ngalami church revival Ujung-ujungnya adalah isi hati Tuhan Yaitu apa? Evangelism revival Discipleship revival Akan terjadi Kita berdoa Ada banyak pemimpin yang dilahirkan Di dalam CG-CG kita Ya Ada banyak orang menyerahkan hidupnya Menjadi misionaris Gereja kita jemaat Kita menjadi jemaat yang misioner Keberadaan CG itu bukan cuma untuk Kumpul-kumpul Bersenang-senang Atau menjadi sosial club Tapi di ujungnya Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Oleh komunitas-komunitas kita Dan when ini terjadi Ketika ini terjadi Sudara Saya percaya Ledakan pertumbuhan Ledakan jiwa-jiwa Sudara akan terjadi di tengah kita Revival akan terjadi Di tengah-tengah kita Ada amin? Saya undang kita semua Bangkit berdiri bersama-sama Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan Mari kita sungguh-sungguh Masuk dalam hadiratnya Sudara Mari kita menyembah Tuhan Mari bangkit berdiri sama-sama Thank you Jesus Thank you Holy Spirit Come Holy Spirit Fall in this place I need more and more of you Fill me again with the power Of your spirit Of your spirit Lord I'm crying out for more Come Holy Spirit Come Holy Spirit And love I'm crying out for more Mari yang pria saja Mari yang pria saja naikkan Yes God Yes God Amen Amen I need more and more of you Feel me again with the power Of your spirit Yang pria Yang pria berdoa Yang pria berdoa Yang pria berdoa Yang pria berdoa Bersama-sama 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 Oh I need more and more of you Fill me again with the power Lord I'm crying out for more With the power With the power of your spirit Lord I'm crying out for more Lord I'm crying out for more Lord I'm crying out for more Lord I'm Holy Spirit Lord in this place I need more and more of you Fill me again with the power Fill me again with the power Of your spirit Lord I'm crying out for more Let me love you Come Holy Spirit Yes God Fall in this place And more of you And more of you Fill me again with the power Of your spirit Lord I'm crying out for more Come Holy Spirit Come Holy Spirit Come Holy Spirit Fall in this place I need more and more of you Fill me again with the power Of your spirit Of your spirit Lord I'm crying out for more Semuanya bersama-sama Come Holy Spirit All in this place Yes God Amen Amen Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengalir selamat menikmati 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 sustitu diagram selamat menikmati selamat menikmati matang UNERVA Terima kasih Tuhan Saya hitung sampai tiga Satu, dua, tiga Semuanya berdoa Yes God Yes God Yes God Bapak kami berdoa dalam nama Yesus Kami berdoa Kami minta roh iman turun ya Tuhan Atmosri iman turun Atas seluruh jemaatmu Atas seluruh cg-cg Atas seluruh umat Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Perkara-perkara heran terjadi Tanda-tanda heran terjadi Semuanya berdoa Bapak berdoa dalam nama Yesus Tuhan Kami minta hadiranku memenuhi kami Tuhan roh memuji dan menyembah itu turun Jemaatmu adalah jemaat yang menyembah Jemaat yang memuji Dalam nama Yesus Sehingga dimanapun kami berkumpul Manifestasi hadiranku semakin nyata Dalam nama Yesus Kami berdoa Tuhan Dalam nama Yesus Kami minta Atmosri haus dan lapar Tuhan engkau terjadi kelaparan Ya Tuhan kelaparan akan firman Terjadi ya Tuhan kelaparan akan hadiranku Allah Kami minta semua jemaatmu Ya Tuhan bangkitkan Kesuaman Tuhan ini kami patahkan Kami berdoa roh yang padam kau nyalakan kembali Kau bakar kembali Apimu ya Tuhan dalam nama Yesus Kami berdoa Ya Tuhan roh doa Turun atas umatmu Jemaatmu jadi jemaat yang suka Berdoa kami berdoa Dalam nama Yesus Semuanya berdoa 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 Dalam nama Yesus Kami meminta Tuhan Yesus Atmosri kesatuan hati Ropo mecah kami tolak Kepatakan dalam nama Yesus Kami minta member Dengan pemimpin-pemimpinnya Seluruh jajaran kepemimpinan yang ada Kami tolak perpecahan Kami tolak Ya Tuhan dalam nama Yesus Persulisian in Jesus name Yes God Yes God Kami berdoa Tuhan Kami minta lahir yang pemimpin-pemimpin baru Kami minta pemimpin-pemimpin baru Kuncul In Jesus name Dalam nama Yesus Kami minta ya Tuhan Bekerjalah di tangan umatmu Dewasakan umatmu ya Tuhan Bangkitkan pemimpin-pemimpin Kami minta pemimpin-pemimpin Kami minta pemimpin-pemimpin Kami minta pemimpin-pemimpin Seluruh jajaran baru Dalam nama Yesus Banyak dari umatmu Mereka menyerahkan diri Menjadi pelayan Menjadi pemimpin In Jesus name Kami berdoa untuk ladang-ladang Perintisan kota-kota yang baru Tuhan kami minta Gereja-gereja Baru dirintis Ya Tuhan PC30 2030 Terkenapi Pakai Jaburitabek Dan Banten ya Tuhan Dimanapun kami berada Tuntun kami Supaya perintisan gereja Bisa terjadi dimana-mana In Jesus name Terus berdoa Sudara Terus berdoa Para pemimpin yang ada di atas kami Kami minta Ya Tuhan Menjagai pasar film Dan seluruh pemimpin yang ada Warganya Kami minta Tutup buku Selanjutnya Kuasa darah Yesus Kami tolak serangan Si jahat Dalam bentuk dan macam Apapun We rejected In Jesus name Kami minta Dalam nama Yesus CKCG menjadi misioner Yang Tuhan CKCG Bukan hanya berkumpul Untuk diri mereka Tapi mereka menjangkau Menyelamatkan yang terhilang Dalam nama Yesus Kami minta Ada terobosan Demi terobosan Ada ledakan Demi ledakan Pekerjaan roh kudus Peraja lela In the name of Jesus Oh Rababa 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 Haleluya Hatiku rindu melihat kemuliaanmu, hatiku rindu melihat curahan masamu. Di tanah tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu. Ya Allah ku, ya Allah ku, nyatakan kemuliaanmu, ya Allah ku, nyatakan curahan masamu. Di tanah tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu. Indonesia, hatiku rindu melihat kemuliaanmu. Hatiku rindu melihat curahan masamu, di tanah tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu. Sekali lagi. Ya Allah ku, nyatakan kemuliaanmu. Ya Allah ku, nyatakan kemuliaanmu. Ya Allah ku, nyatakan kemuliaanmu. Indonesia, bagi kemuliaanmu. Saudara saya akan memberikan anda waktu dua menit, anda bisa berpasang-pasangan, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kalau anda suami istri, anda juga boleh berdoa bersama-sama. Anda boleh cari pasangan di samping kanan kiri atau muka belakang, berdua-berdua. Saudara doakan sama-sama tiga pokok doa kita. Kita, personal revival, church revival, dan evangelism revival. Anda bisa mendoakan dengan bahasa anda sendiri, dengan apa yang Tuhan tuntun. Kalau anda gak dapat kelompok, anda mungkin bisa gabung bertiga sama orang atau berempat, it's okay. Waktu kita terbatas, anda punya waktu dua menit. Silahkan anda langsung berdoa. Thank you Jesus. Jurangkanlah kuasamu Tuhan. Jurangkanlah kuasamu untuk Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Jurangkanlah kuasamu Tuhan. Pujisan terjadi di tempat ini, curahkanlah wasamu 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 Tuhan. Yang sudah anda bisa kembali ke posisi masing-masing. Saya serahkan kepada para penuh untuk bisa memimpin dalam doa. Tuhan, sore hari ini kami berdiri atas gereja ini. Kami berkata di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gereja Mawar Syaro Jakarta bukan hanya gedung. Tetapi gereja yang hidup. Di mana setiap umat Tuhan, gereja Tuhan. Menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan. Kami memberkati ibadah-ibadah kami. Kami memberkati konekrup-konekrup kami. Menjadi tempat kehidupan Allah dinyatakan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Tidak ada kemandulan rohani. Tidak ada kematian rohani. Tetapi setiap anak-anak Tuhan akan bertemu dengan keselamatan dan daripada Allah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap pemimpin yang kehilangan arah akan mencari dan bertemu dengan Tuhan. Yang kekurangan hikmat akan bertemu dengan tuntunan. Yang kekurangan dan kebiburan arah Tuhan akan menuntunnya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami melepaskan. Roh kudus mengalir di gereja ini. Mengalir di tengah-tengah pemimpin dari tim leader, coach, CGL, sponsor, member. Setiap kadaip mempunyai di dalam nama Yesus. Penuh dengan roh kudus. Penuh dengan roh kudus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang berjalan dengan hikmat sendiri. Tetapi tuntunan Allah akan menyertai. Tuntunan Allah akan menyertai di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan seluruh jiwa-jiwa. Di seluruh Jakarta, Bogot, Depok, Tangeram, Bekasi, Pantai, dan sekitarnya. Kami bawa Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kami bawa Tuhan seluruh kota-kota ini di hadapan Tuhan. Firmanmu berkata, Mas Murdua ayat 8 berkata. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusatamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami bersepakat. Kami bersatu hati gereja-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, kami klaim janji firman Tuhan ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Kami minta Tuhan, kami minta jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kami minta Tuhan, Bogot, Depok, Tangeram, Bekasi, Pantai, dan sekitarnya. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata kepada setiap jiwa-jiwa itu dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Kami mengikat setiap pekerjaan iblis. Yang berusaha mencuri, membunuh, membinasakan mereka dalam nama Yesus. Oleh kuasa roh kudus dan darah Yesus yang kudus. Kami mengikat setiap roh kecemaran, roh penyembahan berhala, roh okultisme. Setiap roh kecemaran, setiap roh dibalik kebiasaan buruk yang merugikan mereka. Setiap pekerjaan iblis yang mengikat mereka, kami ikat dan hancurkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan kami lepaskan kuasa darah Yesus. Membasu mereka, memerdekakan mereka, menutup bungkus mereka, membawa mereka kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Saat ini kami minta roh kudus, biarlah nafas kehidupan Allah mengalir atas setiap jiwa-jiwa tersebut. Oleh nafas kehidupan Allah jadilah bangkit, jadilah hidup bergerak di dalam Yesus. Sekarang juga jiwa-jiwa dimanapun kau berada, kami berkata di dalam nama Yesus. Hidup bagi Yesus, hiduplah bagi Yesus. Sekarang juga jadilah bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan kami berdoa. Biar mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan, mereka menjadi milik pusat kekerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkata Tuhan, kota-kota ini akan disebut kota keadilan. Kota yang setia, the city of righteousness, the faithful city, dalam nama Tuhan Yesus. Jawabar dan Zabed dan Banten bagi kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, sungguh nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di kota kami. Kami ingin melihat ada kebangkitan rohani, kami melihat ada kemenangan, kami melihat ada kemulihan, kami melihat ada kesembuhan. Terjadi Tuhan di kota kami, kami berdoa untuk setiap konek grup yang ada. Hari ini kami tolak setiap kemandulan, hari ini kami percaya akan ada konek grup-konek grup yang lahir. Memenangkan di seluruh kota Jabodetabek, di setiap sudut kota Jabodetabek, kami melahirkan banyak pemimpin, banyak anak-anak muda, banyak setiap orang dimenangkan lewat konek grup-konek grup yang ada Tuhan. Kami minta Tuhan ada pemimpin-pemimpin yang lahir Tuhan, sungguh biarkan ada orang-orang yang tangkap hatinya Tuhan, yang bergerak sejalan dengan visi yang daripada Tuhan. Sungguh biarkan kau hancurkan rohmu Tuhan, di akhir masa ini Tuhan, biarkan kau yang menyatakan Tuhan, hari ini kami tolak setiap roh pepecahan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dosa kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa Iblis kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan roh kudus yang dimuliakan, biarkan roh Tuhan yang dimuliakan, dan biarkan setiap jemaat menangkap visi Tuhan. Dari setiap pengembalaan Eagle Kids, Army of God, profesional muda, sampai jemaat family Tuhan kami berdoa, ada umat yang menangkap visi, sampai 2030-300, sampai 10 gereja lokal, dan 100 ribu murid digenapi ya Tuhan. Dan kami akan bawa jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Thank you dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami bawa generasi profesional-Mu dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan kami minta Tuhan generasi ini dibangkitkan di dalam nama Yesus. Mereka bukan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, mereka tidak hanya mengejar kalir mereka Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh mengenapi rencanamu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta generasi ini dibangkit Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap roh yang mengikat mereka Tuhan, di dalam nama Yesus aku tolak Tuhan. Aku patahkan setiap roh depresi di dalam nama Yesus. Aku tolak setiap roh asyati di dalam nama Yesus. Aku tolak setiap roh kekecewaan, roh yatim piatu, aku tolak itu di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, bangkitkan generasi ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam engkau Tuhan. Mereka mencari hadiratmu, mereka sungguh-sungguh Tuhan di dalam hadiratmu Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, setiap mereka yang masih terikat di dalam dosa apapun itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, setiap ikatan dosa terlepas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan gerejamu. Pakai setiap cke-cke yang ada Tuhan. Untuk kami bisa menjangkau mereka yang terhilang Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan setiap cke-cke yang ada. Nggak ada satupun yang stuck. Nggak ada satupun yang mandul. Semuanya bertumbuh, semuanya mengalami revival di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap generasi demi generasi Tuhan. Memenangkan generasi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya. Tuhan Jabodetabek Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di Jabodetabek ini Tuhan. Ijinkan kami sebagai gereja-Mu Tuhan untuk kami bisa memuridkan mereka Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa dari barat, utara, selatan, timur Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap cke-cke yang ada penuh dengan jiwa-jiwa yang akan dipulihkan. Penuh dengan jiwa-jiwa yang akan diubahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Malam hari ini kami berdiri Tuhan Sebagai generasi yang lebih dahulu Membawa generasi yang ada di bawah kami Kami bawa setiap anak-anak Kami bawa setiap anak-anak muda ke dalam tanganmu Kami bawa Eagle Kids Kami bawa Army of God ke dalam tangan Tuhan Di dalam nama Yesus hari ini Sebagai orang yang lebih dahulu Tuhan Kami berdoa, kami minta pengurapan yang jauh lebih besar Untuk mereka lebih besar daripada pengurapan yang Tuhan berikan kepada kami Kami berdoa untuk pemakaian Allah yang lebih besar untuk mereka Lebih daripada Tuhan memakai kami Kami minta pakai generasi ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kalau hari ini kami memulai 20-30-300 gereja Kami berdoa di tangan mereka seribu gereja lokal Dan satu juta murid akan digenapi Di dalam nama Yesus Kami serahkan generasi ini ke dalam tanganmu Setiap anak-anak muda di gereja ini Bukan anak-anak yang biasa Bukan orang-orang muda yang biasa Tapi mereka tahu sejak mereka muda Untuk apa mereka ada Bukan hidup bagi diri mereka sendiri Tapi hidup untuk menggenapi visi Allah yang besar Bagi kerajaan surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan setiap mereka ke dalam tanganmu Hari ini kami patahkan Tuhan Setiap spirit kekerasan hati atas anak-anak kami Kami patahkan di dalam nama Yesus Kami patahkan setiap roh apatis Di dalam nama Yesus Anak-anak kami akan mengenal Tuhan Generasi muda di gereja ini Di kota ini akan mengenal Tuhan Mereka akan takut kepada Allah Mereka akan kenal siapa Allah yang mereka sembah Mereka akan berjalan Semakin hari semakin kuat Semakin hari semakin kuat Generasi yang akan datang Generasi muda ini Tuhan Kami akan melihat di tangan mereka Tuhan akan mengerjakan visimu yang besar Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan Eagle Gates Kami serahkan Army of God ke dalam tanganmu Tuhan Bekerja mulai hari ini di setiap CG-CG mereka Di setiap ibadah-ibadah mereka Kerjakan pekerjaanmu yang besar atas mereka Biar generasi ini melihat siapa Tuhan yang hidup Siapa Tuhan yang benar Tuhan yang akan mereka sembah seumur hidup mereka Mereka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri Tapi sampai mereka besar Sampai mereka tua Mereka akan tetap ada di jalan Tuhan Hidup di dalam visi Tuhan Menggenapi seribu gereja lokal Dan satu juta murid Terima kasih Tuhan Mari kita angkat tangan sama-sama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sekali lagi turunlah kemuliaanmu Turunlah kemuliaanmu Menuhilah seluruh bangsa-bangsa Hadiratmu ada di sini Saat kami Saat kami menjelamu Kita sudah ada di dalam penghujung Hansara konser doa Mari kita angkat tangan sama-sama Aku mengutusmu Jemaah Tuhan Pulang dari tempat ini Jadilah berkat Jadilah para prajurit doa Dengan roh yang menyala-nyala Terus-teruslah berdoa Di dalam nama Yesus Jadilah partner revival Kita tahu bahwa akan terjadi Sesuatu yang besar Tuhan akan mengirimkan Sebuah gelombang yang baru Aku mengutusmu Untuk menjadi revivalist Revivalist Pencetus-pencetus Dari kebangunan rohani Di dalam CG-mu Di dalam rumah tanggamu Di dalam komunitas Dan di dalam gerejamu Di dalam nama Yesus Berkat ala Bapak, ala Putra, ala Ruh Kudus Penuh ke atasmu Di dalam nama Yesus Aku lepaskan berkat ini Sama-sama yang percaya Di berkati katakan Amen Tepuk tangan bagi Tuhan Anda boleh duduk kembali Bapak Ibu Nanti ke depan Kalau Anda berdoa bersama-sama Jangan lupa Anda foto Atau Anda video Kondisi ketika Anda berdoa Lalu Anda bisa upload Di Instagram atau di mana Dengan menggunakan hashtag ini Supaya ini menjadi sebuah kegerakan Yang apa namanya Kita semua bisa lihat Bersama-sama Amen Tuhan Yesus memberkati